Di antara hal yang mempengaruhi ibadah sholat adalah tata cara sholat. Tadkala Nabi memotivasi kita sholat seperti Nabi, berarti kita berusaha sholat seperti yang Nabi lakukan. Oleh karena para sahabat, mereka meriwetkan tentang bagaimana tata cara sholat Nabi dengan detail. Dengan detail tentang cara duduknya, cara tasyahudnya, bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya, bagaimana berdirinya, di mana tangan diletakkan, bagaimana tasyahudnya, kapan duduk iftirah, kapan duduk tawarruq. Ini dijelaskan oleh para sahabat dengan detail. Tidak lain kecuali karena perhatian mereka terhadap ibadah sholat. Karena Nabi yang memotivasi mereka untuk bisa sholat seperti tata cara sholat Nabi s.a.w. Dan orang yang mempraktekan sholat dengan tata cara sholat Nabi s.a.w. Biasanya lebih mudah untuk khusyuk. Biasanya lebih mudah untuk khusyuk dalam sholat. Meremehkan urusan sholat ini. Pelajar yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar atau belum? Jangan sampai kita capek lelah sholat, akhirnya tidak diterima. Kata Rasulullah s.a.w. Inna rajula layusalli sholat sitina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat. Walam tuqbal lahu sholat. Satupun sholatnya tidak ada yang diterima. Yutimu ruku'ahu wala yutimu sujudahu. Yutimu sujudahu wala yutimu ruku'ahu. Sholatnya asal-asalan. Sujudnya sempurna, rukuknya tidak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya tidak sempurna. Yang penting saya sholat. Lah. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, Fawailul lil musallin. Celakah orang-orang yang sholat? Apalagi yang tidak sholat. Karena ada orang yang sholat tapi dia riak. Tapi dia tidak peduli dengan waktunya. Tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Lihat itu tidak dikembang. Lihat ini dikembang ком Medawil. Terima kasih.